Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel dan di video kali ini kita bermain A Universal Time Oke teman-teman, jadi di video kali ini Gue akan showcase stand yang udah kalian minta-minta dari kemarin ya Salah satu stand paling langka di game ini cuy Gue gak tau pengen langka apa gak sih? Kayaknya paling langka sih ya kalau menurut pengalaman gue ya Karena gue mencari item buat nge-evolve-nya itu mampu setengah mati gak bohong Dua malam gue gak dapet cuy Dua malam gue FK-in itu gue gak dapet satu pun ya Gue ngerti juga apakah memang selangkah itu atau memang gue tidak beruntung orangnya Gue ngerti juga Jadi itu adalah Shadow the World Requiem ya Kalian bisa lihat nih Shadow the World Requiem ya S-S-S-S-A plus 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 Ini gue dipinjemin sama si Lord Clear Pier ya Gak tau gue kenapa namanya begitu Lord Clear Pier, thank you banget buat pinjemin gue Ini cukup unik sih teman-teman ya Karena dapetinnya tuh susah banget gitu Pertama kalian mesti dapetin Shadow Dio dulu kalau gak salah Jadi teman-teman cara untuk ngedapetin itu susah ya, rumit memang Yang pertama kalian butuh dual Pertama dual dulu ya Lalu kalau kalian udah punya dual kalian pake yang namanya Vampire Mask Vampire Mask kalian gampang banget bisa ngelawan Dio atau dia nge-spawn di map Cukup, cukup ini sih cukup apa ya Ya pokoknya Vampire Mask tuh item common lah teman-teman ya Jadi kalian gampang banget buat ngedapetinnya Kalau kalian udah pake itu The world kalian akan berubah menjadi Vampire The World Nah abis itu kalian pake kamera cuy Kamera ke Vampire The World kalian akan menjadi Shadow Dio ya Nah baru jadi Shadow Dio Kalian pake lagi yang namanya Cursed Orb Itu item paling hina ngedapetin susah banget cuy Cursed Orb, kalau kalian baru bisa ngedapetin Shadow The World Requiem Kayak gitu teman-teman ya cara ngedapetinnya Ribet banget memang cuy Ini jauh lebih langka daripada Zenith kemarin sih Buset rusubat anjay rusubat Ini yang terjadi kalau misalnya gue open VIP public ya Begini Liat apa itu gue ngerti ngapain itu Rusubat anjay liat tuh Oke sekarang kita coba langsung showcasein aja ya Oh ya by the way gue mau aksen dulu Siapa yang udah punya Shadow The World di koin di bawah Comment bawah ya Gue pengen tau siapa aja gitu Kalian hebat banget Kalian bisa dapet sendiri atau kalian beli Atau kalian dipinjemin orang Kayak gue satu apa gitu ya Beset dah Hajar muinya Katanya muinya rusuh ya Hajar muinya Hajar Mampus lu semua Itu salah satu dari skill dari Shadow The World Requiem ya teman-teman ya Oke Kita bahas dulu dari pasifnya teman-teman Ini salah satu stand yang punya pasif teman-teman Jadi pasifnya tuh gak cuma satu cuy Tiga pasifnya sekaligus ya Nah teman-teman yang pasif pertama itu namanya ada Bloodlust ya Yang di Bloodlust ini kalian punya kesempatan Untuk nge-deal true damage Dan punya 50% lifesteal Lifesteal tuh kalo kalian gak tau Mobile Legends tuh kayak istilahnya Setiap kali kalian nyerang itu kalian dapet darah balik ya Jadi kalian Ya vampir lah vampir lah Kalo kalian nyerang kalian dapet HP kalian balik gitu Dan itu lifesteal sebesar 50% cuy Almost all move Yang artinya hampir semua skill kalian itu Nge-dealnya true damage Dan punya lifesteal Gila gak? Ini OP banget anjir sumpah Seriodoroknya OP banget loh OP banget Karena dia nge-dealnya true damage Dan punya lifesteal Itu satu pasif aja udah OP menurut gue ya Oke aman Servernya aman ya Karena pada ngerusuh tadi Gila gak bohong gue Rusuh banget anjir Kadang-kadang kalo kalian dikasih masuk gitu loh Gila rusuhnya luar biasa Anjir jangan rusuh lah Ngapain sih mau ngapain gitu Gue bingung ya Jangan rusuh gitu Maksud gue jangan rusuh gitu kan Pusing gue kalo kalian rusuh cuy Lanjut-lanjut gue jelasin dulu Pasif keduanya itu adalah dying rage ya Dimana kalo kalian darahnya berkurang Itu kalian akan nge-deal damage makin banyak cuy Sesuai dengan Seberapa kecil darah kalian gitu ya Seberapa berkurangnya darah kalian gitu Ini gak bisa dicontohin sih Karena gak ada orang ya Cuma gak apa-apalah Daripada rusuh ya Gak usah ada orang dah Nah teman-teman Untuk pasif ketiganya itu Dia namanya adalah Cursed Lightning ya Jadi setiap kali kalian serang Pake shadow door kalian Nyerang pake ini ya E Nyerang pake E kayak gini nih Kalian bisa punya kesempatan tuh Kayak gitu ya Nge-deal lightning damage Jadi setiap kali kalian nyerang Itu punya lightning damage ya Yang E doang sih E sama R kayaknya deh Coba R ya Ya R juga sama ya R juga punya kesempatan Untuk nge-deal lightning damage juga Tapi gue gak tau ini Emang pasti Apa dia punya change ya Gue gak tau juga Kayaknya sih pasti sih ya Kalo gue liat-liat dari ini ya tuh ya Kayak pasti selalu kena gitu ya Lightningnya ya Dan damagenya sakit cuy 40 anjir Gila sih Gila sih gak ngotok sakit banget Oke kita lanjut dulu Ke skill klik-kliknya temen-temen ya Pasifnya itu doang 3 Gak itu doang sih 3 itu udah banyak banget Anjir pasifnya sumpah Ini Gue gak tau skill apa enggak Ini kayak Zenith ya Jadi kayak Shadow door ini Ini pasif juga mungkin ya Kalo menurut gue ini pasif juga sih Karena dia klik-kliknya ini kayak gini temen-temen tuh Namanya adalah Requiem Arrow ya Beda kalo Zenith tuh kan Dia bisa terus-terusan Gak ada cooldownnya Nah kalo ini ada cooldownnya cuy Tuh Cooldownnya sekitar 0,0 Ya 1 detik lah 1 detik Cooldownnya 1 detik ya Dan dia keluarin 3 panas sekaligus ya Kayak gini Cuk-cuk-cuk Kayak gitu Semayang cuy Semayang cuy Oke jadi untuk klik-kliknya Kayak gini temen-temen Nah kalo untuk skill E-nya Yang udah kayak Sama kayak yang tadi gue udah kasih lihat ya Dia Kayak gitu-gitu tuh Gue gak tau ngapain tuh Quick Attack namanya Dan damagenya lumayan sakit Gila 80an anjir Untuk R-nya juga hampir sama sih Tapi R-nya cuma 1 kali doang ya Kalo E-nya kan kalian bisa terus-terusan nih Tuh kayak gitu ya Nah kalo R-nya tuh Kalian cuma bisa 1 kali Upper Cut namanya ya Tuh kayak gitu doang Dan damagenya lumayan sakit 120 Dan 2 skill itu punya kesempatan Untuk ngeluarin lightning ya Itu pasifnya dari si Shadow of the World yang ketiga tadi Itu pasifnya yang lightning-lightning Itu itu ya Tapi hanya untuk E sama R doang temen-temen Yang lainnya gak Oh iya don't Oh iya temen-temen Gue ingetin lagi ya Eh hampir semua skill dari Shadow of the World Requiem Itu punya kesempatan untuk Nge-deal true damage Sama dia bisa nge-life steal 50% Jadi kalo misalnya kalian darah kalian berkurang Kalian tinggal Kalian bisa langsung E atau R Mungkin kalo misalnya kalian kenal left steal Darah kalian bisa langsung penuh lagi cuy Yang artinya Over power ya Over power cuy Gila Over power lanjir nih Apaan sih doord Emang iya sih Broken sih kalo menurut gue ya Brokennya bukan broken Artian gak bisa dipake Tapi broken Parah Brokennya tuh terlalu OP gitu Kalo menurut gue Kita lanjut dulu ke skill selanjutnya Itu adalah Curse Summon ya Itu tuh yang kalian liat tadi Barusan yang gue pake ke orang-orang itu Ke orang-orang rusuk Itu tuh kayak ngeluarin Arrow Arrow kayak gini ya Kemarin gue kiranya temen-temen Ini Arrow tuh Dari Zenit ya Ternyata bukan Ini tuh Arrow dari Shadow The World Requiem ya Jadi Arrow yang Arrowin kemarin Zenit tuh Gue gak tau gimana ya Pas gue pake lagi Dia tuh cuman keluarin Arrow 2 gitu Tapi abis itu udah Gak kena damage apa-apa gitu Gue bingung dah Nah kalo ini Kayak gitu cuy ya Damagenya juga lumayan sakit tuh ya Dia kayaknya Gak ini sih Coba gue arahin kesana Dia bisa gak ya T ya Soalnya Kayak Kayak gak bisa diaren gitu Tempatnya cuman tempatnya tuh Di sekeliling kalian doang ya Kalo gue arahin ke Ke buah roka yang disana tuh Nah ya kan Dia tuh Arrow Rain ini tuh Bukan Bukan kursor temen-temen Jadi tuh Emang cuman di sekeliling kalian doang Gitu ya Damagenya sih lumayan Lumayan sakit sih Cuman sayang gak di kursor ya Coba kalo kursor Wah makin OP anjir Kalo kursor makin OP sih anjir Kalian bisa Farming Dio dari sini nih Farming Dio aja Berhenti dari sini Walaupun ini bisa juga sih Kalian bisa pake klik-klik ini doang ya Farming Dio ya Bisa juga Cuman lebih mantep lagi Kalo kalian bisa langsung Tek kesana ya Cuman disini gak bisa Sayangnya yaudah Oke Kita lanjut ke skill selanjutnya Itu adalah Stop Time Seperti biasa di world ya Kita hitung berapa lama temen-temen ya Stop Time-nya ya Sekitar 6 lah temen-temen ya 5-6 detik ya Kalo hitungan gue ya Mungkin kalo kalian hitung lebih dari itu ya Kalian komennya di bawah ya Kalo gue ngitungnya sih Sekitar 5-6 detik lah Itu lumayan sih menurut gue Lumayan bagus lah ya Walaupun Gue gak tau itu Time stop terlama di game ini Apa enggak ya Kayaknya si The worldnya si Boss Dio lebih lama dah Apa menurut gue aja Iya kan Kayaknya The worldnya punyanya Dio Itu lebih lama gitu Time stopnya ya Kita lanjut ke skill selanjutnya Itu adalah G temen-temen ya Ini G ini unik Dimana kalian harus Arahin kursor kalian temen-temen ya Kayak gini nih Kalian harus arahin kursor kalian Nah Kalo kalian gak arahin kursor kalian Kalian gak bisa cuy Namanya Requiem Donut Lucu bet lah Requiem Donut Anjir Jadi ngingetin kaki Win kan Kita coba lagi Kalo misalnya gak Gak di ini ya Gak kita kursorin Apa yang terjadi G Gak terjadi apa-apa cuy Jadi emang kalian mesti G Tapi harus diarahin kursornya ya Kayak gitu temen-temen Damagenya sih ya Oke lah Oke ya Namanya tuh Impaling trust tadi Kita lanjut ke skill selanjutnya Itu adalah H Dimana ini sebenernya itu counter ya Sebenernya gue butuh orang sih Dimana itu sebenernya skill counter Kalo kalian H nih Kalo kalian mencet H Itu kalian masuk ke Counter stat Kayak gini namanya counter stat ya Jadi keadaan buat nge counter Dimana kalo musuh nyerang kalian Itu damage nya dibalikin ke dia cuy Mantap jiwa gak Ini gue bacain aja ya Jadi kalo misalnya musuh nyerang kalian Waktu kalian lagi dalam counter stat Kayak gini temen-temen Nah itu tuh ada Kaneki tuh Kaneki ya Coba serang gue Kaneki Coba serang gue ya Bukan begitu cuy Yang gak Gue gak ngerti ini Maksudnya dia nyerang Nyerang pukul kayak gini Atau nyerang pake skill Atau gimana ya Gue gak ngerti juga Karena gak bisa ke counter Gue gak ngerti ini Counter itu counter apa gitu Apakah dia Counternya tuh Counter pukul-pukul kayak gitu Coba Gak bisa ya Gak bisa ya Jadi kayaknya itu counter buat mukul-mukul kayak gini deh Kayaknya ya temen-temen ya Kalo misalnya gue salah Tolong coba dikasih tau di komen Pukul biasa Harusnya kalo misalnya musuh nyerang kita Waktu kita lagi counter stat kayak gini Kita tuh teleport ke belakang musuhnya Terus kita kayak pencet G yang kayak gini loh Nah G yang kayak gitu ya Harusnya kayak gitu ya Jadi kalo misalnya kita H Harusnya kita teleport ke belakang musuhnya Terus kita pukul pake Ini Tuh Tiko M Donut kayak gitu ya Mirip-mirip kayak gitu Harusnya kayak gitu Cuman gue gak tau nih kenapa Mungkin error atau apa Apa mungkin ngebug Atau Gue terlalu cupu Coba Nah Kayak gitu temen-temen ya Kita jadi teleport ke belakangnya Tapi gak nge-deal damage Kenapa gitu Gue gak nge-deal damage Kenapa gue gak nge-deal damage gitu Gue ngerti Gue kenapa Kenapa gak nge-damage Kita cuma teleport ke belakang dia doang ya Nge-damage gak sih Kayaknya nge-damage De yang sih Oh damage sih Ternyata damage ya Ternyata damage ya Gue kira gak nge-damage gitu Tapi soalnya Gak ada tulisannya Damagenya berapa ya Damagenya sih lumayan kayaknya ya Tuh Nge-damage sih Ternyata nge-damage ya Oh oke 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 Gue ngerti Jadi Kayaknya ini buat pukulan biasa ya Kalau skill kayaknya enggak deh Soalnya tadi kita udah coba Dia pake sans Gak bisa ya Oke kita lanjut ke skill Selanjutnya temen-temen Dimana ini tuh skill Serangan terakhir temen-temen ya Yaitu adalah Cursed Orb Ini item paling susah dapetin Dan sekaligus itu juga adalah Salah satu skill dari Shadow The World Requiem ya Kita coba langsung ya Ini ada lagunya Jadi mungkin akan gue kecilin suaranya Jadi Gak akan ini ya Gak akan kena copyright oke Jadi kalau kalian pencet J Kayak gini Dia akan Keluarin bola tuh temen-temen Dan bolanya tuh akan nyerang musuh cuy Tuh ya Damagenya Kena reaper loh itu temen-temen Itu reaper loh Dan dia tuh Apa ya temen-temen Bolanya tuh kayak Ngetrack orang gitu loh Jadi kalau misalnya yang ini mati nih Yang itu masih hidup Bolanya tuh ntar Bergerak kesana cuy Bolanya tuh bergerak kesana ya Jadi unik temen-temen nih Kalau misalnya banyak orang nih Itu kalian bakal ngeliat deh Kayak bolanya tuh bisa bergerak-gerak gitu Dan kalian gak bisa ngarahin ya Bolanya tuh emang Ini bolanya tuh Ya ngetrack otomatis gitu Kalian gak bisa ngarahin cuy Nah tuh tuh Boleh bergerak kan temen-temen Boleh bergerak cuy Dia tuh ngetrack otomatis Ayo kejar Kejar yang itu Kenapa kejar yang ini Masih baru hidup dia cuy Gak bakal kena damage cuy Kejar yang itu bolaku Nah kejar yang itu ya Gue gak arahin loh temen-temen itu Tuh dia gerak sendiri cuy Ope anjir Liat tuh satu kali hit jir meninggal One hit anjir Mau DB dia Gue nge-stuck nih Aduh Gue nge-stuck Kalian kalo pake skill itu nge-stuck ya Apa gimana Apa ngebug itu Gue gak tau deh Kayaknya gue ngebug dah Udah skillnya itu aja sih temen-temen Sebenernya ada satu skill lagi Dia kayak teleport gini doang tuh ya Teleport gitu doang Udah itu doang sih Skillnya itu doang temen-temen ya Gak itu doang tadi Sebenernya gak itu doang sih Itu banyak banget skill ya Mulai dari E Terus R ya Terus ada T lagi Yang impel kayak gini ya Terus kalian punya G Kalian punya H Counter ya Kalian punya J J ya Lalu kalian punya F Stop time Lalu kalian punya Z Itu buat terbang Jam ya Lalu kalian punya X Buat nge-block Kalian punya C Buat nge-dodge Kalian punya V Buat teleport Udah ya cuy ya Skillnya itu doang sih Menurut gue mantep sih temen-temen ya Si E2-2-3 Koem Emang Emang pantas gitu Didapetin itu susah gitu Jadi pantas Ope gitu menurut gue ya Karena Gue 2 malem gak ketemu si curse op Kemarin Si Si camil cuy Si galuh anjir Dia dapet Sumpah Dia dapet Curse op anjir Hoki banget Gila tuh orang gak ngerti lagi Gue Bisa dapet curse op gue 2 malem temen-temen AFK Gak dapet cuy Gak dapet Gak ngerti gue Gak ngerti ya Kenapa Kenapa begitu ya Makan tuh petir Petir sakit banget cuy Petir sakit Betul ya Petir sakit loh Ternyata loh Kalau kena orang lu Padahal Ripper loh Ripper darahnya berapa sih Apakah Ripper darahnya banyak Apa Emang dikit ya Gue deketin-gede Apakah gini Kena Kena listrik Oh kena cuy Oh sakit cuy Lumayan sakit ya listriknya ya Mantep Oke teman-teman Jadi itu dia Untuk Shadow The World Requiem Kalian tolong komen di bawah lagi Mau Stand apa lagi Yang mau gue showcase ke kalian Gue punya ini teman-teman Kalian lihat ya Gue punya Sans Gue punya Sakuya Gue punya Kars Tinggal kalian pilih Mau yang mana teman-teman ya Kayaknya sih Bakal banyak milihnya Sans ya Karena Sans Iconic banget gitu kan Ya udah mungkin kita Sans aja kali ya Apa Sakuya Kalian komen di bawah deh Antara Sans sama Sakuya ya Kalian Soalnya gak mungkin Kars sih Kars kayak biasa banget gitu loh Oke teman-teman Itu aja untuk video kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya channel krisis memperkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Oh iya thank you banget Buat Lord Clearfire ya Tadi udah minjemin gue Shadow the world ini Oke Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!